Prosesnya sudah dimulai-mulai 12 Februari kemarin, coklat itu selesai di tanggal 4 Maret, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat PPK, dan besok di tingkat kabupaten sekaligus ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Dalam hal ini tentunya memperhatikan jarak dan sebagainya, dan kemudian dalam satu TPS itu sudah boleh lebih dari 300 pemilih. Sini itu kan memang medannya naik, turun, dan ada yang masuk ke wilayah hutan Pines dan Pines, hutan dari situ sampai kemudian pada akhirnya dia keguguran. Kebetulan juga Kesbangpol itu kan juga punya program itu, dia selalu ngajak KPU juga, nah ketika kita menjadi narasumber di kegiatan-kegiatannya Kesbangpol itu, kita sisipkan itu hal-hal yang membuat mereka ingat apa yang disampaikan oleh KPU. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner, bertemu lagi dengan saya, Wajib Anwar, penanggung jawab tribunjatim.com. Kali ini saya bertemu dengan salah satu penyelenggara pemilu di kabupaten kota di Jawa Timur. Beliau ini kalau di wilayahnya terkenal, semua orang kenal dengan beliau karena orang lama dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Beliau adalah Bu Prima Aikwina Sulis Tianti atau yang akrab di Sapa Ibu Prima. Beliau ketua KPU Kabupaten Ngawi. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukeng siang Bu. Sukeng siang, menjelang sore. Alhamdulillah. Bu, ini kita wawancara santai saja. Selaku penyelenggara pemilu, ini kan pemilu kurang dari setahun lagi. Sampai sekarang ini kan tahapannya kan sudah mau memasuki penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Gimana, Bu, terkait tahapan pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi? Monggo. Inci, matenun, Cak Mujib. Untuk penyelenggaraan tahapan pemilu di Kabupaten Ngawi, sejauh ini tidak ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau kendala tentunya selalu ada, dan itu tidak mungkin dihindari. Tapi dengan support dan dukungan dari berbagai pihak, KPU alhamdulillah bisa menyelesaikan kendala-kendala itu. Dan kami berharap kinerja-kinerja KPU ini selalu mendapatkan support dari stakeholder pemilu khususnya di Kabupaten Ngawi. Bu, ini kan sebelum ditetapkan DPS, rencananya kan besok ya mau ditetapkan. Sempat, pasti sebelumnya dilakukan yang namanya coklat dan macam-macamnya. Di Ngawi ini kan kemarin ada sekitar 35 ribu sekian, yang dari 710 ribu sekian itu yang dinyatakan TMS. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Karena kan besok ini kan mau ditetapkan update-nya seperti apa, dan yang dimaksud TMS tersebut seperti apa, biar calon pemilih dan masyarakat Kabupaten Ngawi ini paham. Encih, Matur Nungun, sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam melaksanakan coklat ini, jadi kita punya pantarle, Pak Anitia Pendaturan Pemilih itu sekitar 2.732 pantarle, sejumlah perkiraan, jumlah TPS nanti ini, itu betul mencoklat sekitar 710.710.315. Tepatnya itu, itu kalau itu saya apal, Pak. Dan prosesnya sudah dimulai, mulai 12 Februari kemarin, coklat itu selesai di tanggal 4 Maret. Kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat PPK, dan besok di tingkat kabupaten sekaligus ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Dari 71 kos 700 ribuan pemilih yang kita coklit, memang ada sekitar 35 ribu yang TMS. Tapi perlu di 35 ribu TMS itu terdiri dari TMS meninggal, TMS apa namanya, di bawah umur, atau belum mempunyai hak pilih seharusnya, kemudian TMS yang menjadi TNI Polri, dan yang terakhir ini yang perlu menjadi setan coklat adalah TMS, istilahnya TMS 8 kalau secara teknis ya, dalam si Dalek, itu salah penempatan TPS. Oh, salah benar. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi, bisa jadi pada saat menyusun TPS sebelum dilakukan, karena kan basis pemutahan daftar pemilih ini adalah TPS, jadi ketika kita menyusun daftar pemilih dalam satu TPS, karena belum ke lapangan, jadi bisa jadi ketika kemudian dicek di lapangan, oh ternyata alamatnya, alamat yang bersangkutan akan lebih dekat jika ditaruh di TPS sebelahnya, itu sepanjang ada dalam satu wilayah desa. Nah, jadi pemilih yang salah penempatan TPS ini sendiri cukup banyak, jadi ada sekitar hampir 20 ribuan. Oh, dari 25-20 ribu. Iya, betul, iya, betul. Dan ini sebenarnya sudah, sebenarnya dia MS ya, secara hak pilih, dia sudah berumur 17 tahun atau lebih, dan ada KTPL, penduduk ngawi, tapi dia penempatan TPS-nya keliru. Nah, ini yang kemudian dibetulkan pada saat rekap di BPS, TPS di PPK, dan nanti pada saat penetapan di KPU, sehingga sebenarnya itu masuk di dalam MS. Iya, yang MS itu. Ada semacam aturan, nggak, Bu, ya, atau penentuan untuk menentukan bahwa pemilih, calon pemilih ini, dia nanti memilihnya di TPS mana. Untuk penentuan TPS-nya seperti apa? Sehingga, apakah berbeda dengan sebelumnya? Sehingga ini muncul 20 ribu lebih salah penempatan TPS. Jadi, sebenarnya prinsip-prinsip yang baku itu memudahkan pemilih di dalam melaksanakan hak pilihnya, prinsip yang baku itu. Dalam hal ini tentunya memperhatikan jarak dan sebagainya, dan kemudian dalam satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Kemudian satu hal lagi, dalam satu KK tidak boleh dia memilih di lebih dari satu TPS. Jadi, pemilih dalam satu KK itu akan memilih di satu TPS yang sama. Tidak boleh mencar-mencar itu ya? Iya, tapi nggak boleh mencar-mencar. Itu yang kemudian menjadi pegangan dari tim untuk menyusun, meneletakkan pemilih di TPS mana, di TPS mana. Oh, gitu. Artinya dari 25 nanti kemungkinan 20 ribu itu masih dinyatakan. Iya, jadi kemungkinan nanti jumlah pemilih kita ya masih sekitaran, tidak jauh, tidak banyak kekurang. Bu, selama masa-masa pendataan pemilih coklat dan seterusnya ngawi ini kan beberapa wilayah kan cukup terpencil ya. Betul. Ada cerita tidak ketika petugas atau tim yang terjun ke lapangan itu sampai butuh effort yang lebih atau mempertaruhkan apa kan gitu, Bu? Luar biasa. Jadi, teman-teman pantali kita ini memang sangat luar biasa, Ncik. Nah, terutama di wilayah mana itu? Iya, tahapan coklat ini kemarin ini kan kebetulan di beberapa wilayah ngawi itu banjir. Banjir? Iya, jadi pada waktu itu pengawan Madiun istilahnya itu meluap. Jadi, ada beberapa wilayah yang kemudian pantali kami itu harus menerjang banjir. Karena mau tidak mau tahapannya kan sudah disusun. Jadi, mau menunggu banjir surut ya tidak memungkinkan. Jadi, teman-teman pantali ini berangkat dengan digulung bajunya menerjang banjir dan arus yang pada waktu itu ya cukup deras kan biasanya. Kalau itu di daerah kewadungan, pangkur, kemudian ngawi yang kampung baru, itu yang dekat dengan sungai itu. Nah, ketika air meluap, itulah salah satu efek luar biasa dari teman-teman pantali. Walaupun banjir dan sebagainya, ya dia tetap berjalan. Dan kemudian untuk beberapa wilayah yang ada yang harus menyeberang bengawan ya, waduh itu ada itu di daerah beringin itu ada. Ya, mau tidak mau dia harus menyeberang untuk sampai ke sana gitu. Sempat pernah ada kejadian yang mungkin yang tidak diinginkan yang menimpa tim pantarleh di lapangan atau warga yang akan dicoklit? Ada satu ya, ini kalau mungkin bisa dimasukkan sebagai suatu kejadian ya. Jadi ada pantarleh kami itu yang sampai keguguran, Mas. Oh, ya. Iya, sampai keguguran. Kebetulan sedang hamil muda ya, anak pertama. Dan karena medannya kan kalau itu kebetulan-kebetulan pantarleh di daerah sini. Sini? Ini itu kan memang medannya naik, turun dan ada yang masuk ke wilayah hutan pinus dan pinus hutan di situ sampai kemudian pada akhirnya dia keguguran. Artinya perjuangan dari petugas di lapangan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilih ini luar biasa ya, Bu. Dan mereka sangat bertanggung jawab. Ini memang harus tugas saya dalam kondisi apapun ya, saya harus menyelesaikan tepat waktu. Bu, pemilih ini kan sekarang ini kan didominasi oleh generasi muda, milenial dan Z ya. Bagaimana cara KPU Ngawi ini untuk meyakinkan agar mereka nanti datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya, kan tidak golput, kan? Apa yang sudah dilakukan? Karena kan lebih dari 50 persen ini kan dari kalangan milenial sama generasi Z, pemilih muda. Ponggok, iya Matenun itu memang salah satu tantangan sih dari kita, apalagi di Ngawi ini lokal ya, politik lokalnya memang kalau anak muda kan seneng yang kadang-kadang ada heboh-heboh gitu kan, seneng ya. Kalau di Ngawi kondisi politik lokal cukup terkondisikan dengan baik, jadi apa untuk menarik generasi muda itu memang butuh ide-ide segar. Jadi kalau kami di KPU Ngawi, selain memang ada program dari KPU RI yang namanya pendidikan pemilih ya untuk datang ke sekolah-sekolah dan sebagainya, nah pada saat kita melakukan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah itu kita berusaha memberikan materi-materi yang menarik. Jadi mengajak teman-teman anak-anak muda itu juga untuk berdiskusi. Nah selain itu kita juga ada effort untuk ada usaha untuk kemudian kita memberikan alat-alat peraga yang menarik. Jadi bahan-bahan sosialisasi yang menarik itu kita berikan kepada teman-teman milenial itu biasanya di SMA-SMA. Nah kebetulan juga Kesbangpol itu kan juga punya program itu, dia selalu ngajak KPU juga. Nah ketika kita menjadi narasumber di kegiatan-kegiatannya Kesbangpol itu kita sisipkan itu apa namanya hal-hal yang membuat mereka ingat gitu loh apa yang disampaikan oleh KPU. Jadi kita biasanya selalu berbawa bahan-bahan sosialisasi hal-hal yang sederhana mungkin hanya ballpoint, gantungan kunci, mungkin nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita berikan hadiah. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tapi kita kemas dengan yang menarik. Yang terakhir ketika Kesbangpol melakukan kerjasama mengundang teman-teman karang taruna, Nah itu kita mengajak mereka, jadi selain bersosialisasi terkait dengan pemilu, kita juga mengajak mereka untuk terlibat, terlibat menjadi penyelenggara. Jadi insya Allah badan adhoc kita PPK, PPS itu banyak yang milenial, banyak yang anak-anak muda. Bu, di Ngawini kan cukup banyak ya influencer dan tokoh muda yang bisa menggait menarik. Salah satunya itu kan Denny Caknan, tidak ada upaya Bu DKPU Ngawi untuk menggandeng Denny Caknan agar sosialisasi kepada masyarakat dan calon pemilih ini lebih, apa namanya, spektrumnya lebih luas lagi. Lebih tertarik lagi lah generasi muda untuk nanti menggunakan hak pilihnya. Pengen saya sebenarnya, tapi mahal. Kita pernah, sudah coba ngobrol-ngobrol dengan Denny Caknan untuk membantu sosialisasi. Kita pernah pada waktu itu untuk pilkada ya, kita gunakan Denny Caknan, kita pakai, minta tolong Denny Caknan untuk, pas launching itu dia yang ngisi konser di sini, tapi ya memang prosesnya agak, jadi ya, kan ada tim, sudah profesional jadi ya, ada tim manajemennya. Kemarin pada waktu coklit itu, saya minta kepada pantaranya nanti kalau pas coklit di tempatnya Denny Caknan, minta dia untuk ngerekam. Tapi ternyata jadwalnya tidak pernah ketemu. Ketika, jadi tahapan sosialisasi sudah selesai, apa, tahapan mutafle sudah selesai, sudah hampir selesai, Denny Caknan tidak pernah ada di rumah. Sehingga kita hanya menemui keluarganya, dan karena kita sudah sejauh-jauh hari berpesan, kalau untuk coklit itu nanti harus ada KTPL dan KK, KTP-nya Denny Caknan ditinggal saja, tapi orangnya nggak ada. Saya sebenarnya pengen. Karena kan cukup digandrui lah oleh generasi muda, udah nasional juga, dan hak pilihnya masih di Nkawi. Sebenarnya beliau juga, kalau kita sempat ngobrol itu, kalau untuk Nkawi, beliau tidak pasang harga tinggi-tinggi, tidak jual mahal, tapi mungkin juga belum waktu saja yang belum klop ya. Apalagi ini kan untuk suksesnya Pesta Demokrasi lima tahunan. Waktunya mungkin belum klop, tapi komunikasi terus kita jalin ya, karena kebetulan juga beliau kan asli Nkawi, jadi teman-temannya Denny Caknan juga banyak yang menjadi penyelenggara. Bu, salah satu yang luar biasa dari KPU Nkawi ini kan memberi istilahnya bantuan kepada yang panitia ad hoc, yang KPPS itu, bisa dijelaskan Bu, sehingga itu berbeda dengan KPU Kabupaten Launya di Jawa Timur, seperti apa itu? Bantuan. Yang apa tadi? Oh ya, jadi pada saat pelaksanaan pilkada 2020 itu terkait dengan sosialisasi, tidak kita memberikan kesempatan kepada teman-teman ad hoc untuk berkreasi. Jadi, karena teman-teman ad hoc kita ini banyak juga yang influencer lokal, influencer lokal, kemudian seniman-seniman yang cukup, ide-idenya cukup luar biasa. Jadi dalam penganggaran untuk pilkada 2020 kemarin, karena kan memang kalau pilkada kan penganggarannya dari daerah, jadi kita punya ruang yang luas untuk mengelola, kita berikan keanggaran untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan kreasinya masing-masing kepada BPS dan BPK. Dan muncul ide-ide segar di situ, jadi selain pakai keliling, pakai yang sudah sering dilakukan itu ya, kalau kita bilang bendi, ada yang kemudian pakai bendi itu karnaval mereka. Jadi ide-ide segar dari ada yang bikin kayak drama, jadi memang luar biasa. Dan saya kira ini perlu direplikasi oleh KPU RI. Dan itu nanti dilakukan tidak, Bu, ketika sosialisasi pemilu 2024? Pilek dan Pilpres ini? Ya, kalau untuk Pilek dan Pilpres ini kan karena kita, kalau bahasanya yang selalu ditekan oleh teman-teman Bapak-Ibu pimpinan di KPU RI itu kan tegak lurus gitu ya. Jadi kita ya mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak-Ibu di KPU RI gitu, kalau misalnya harus kegiatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya itu yang kita lakukan. Tetapi kebetulan divisi sosialisasi SDM para masing kami itu Pak Tarzono itu juga sangat luar biasa. Nah, beliau dan teman-teman ekstok itu tidak hanya memikirkan uang saja mereka. Jadi sama Pak Tarzono diminta, ini pokoknya non-budgeter, setiap minggu harus ada melakukan laporan sosialisasi kepada masyarakat. Dan mereka kreatif, tidak perlu mengundang karena itu non-budgeter. Jadi mereka mendatangi keramaian-keramaian yang memang, yang sudah ada arisan, senam gitu, dan terukur gitu Pak Tarzono, berapa orang minggu ini kamu sosialisasi di mana, berapa orang, dan itu ternyata pancingan kita di Pilkada 2020 kemarin dengan memberikan anggaran secara khusus kepada Barat Negeri. Walaupun sekarang tidak ada anggaran, berlanjut begitu. Teman-teman ekstok. Supporting dari APBD? Untuk legislatif ini kan tidak ada anggaran dari daerah. Bu, ini kan tahapan kan sudah mau masuk verifikasi faktual ya. Iya, sudah berjalan malahan. Sudah berjalan ya. Bisa disesankan bukan untuk verifikasi faktual peserta pemilu, dan juga yang lainnya itu kan. Bahkan ketika pas kagugatan di BN Jakarta Pusat kemarin kan, perintahnya kan harus verifikasi faktual ulang untuk partai prima. Yang namanya sama dengan ibu ini, partai prima ini. Luar biasa. Gimana soal verifikasi faktual ini? Pada saat ini, untuk verifikasi faktual peserta pemilu yang sedang berjalan itu kan DPD ya. Iya. DPD ini, Dewan Perwakilan Daerah ini sudah tahap kedua perbaikan, dan di Ngawi ada sejarah yang kita verifikasi faktual, karena pada saat pelaksanaan verifikasi faktual ini kita sudah punya badan etok, ya sudah ada PPK dan PPS, sehingga kita yang melakukan verifikasi faktual itu adalah tim di lapangan langsung, dan ada sekitar yang terakhir ini, yang kedua ini kita menverifikasi faktual untuk DPD sekitar 450-an lah, gitu. 450 yang tersebar di 19 kecamatan, kalau desanya tidak semua ada, hanya 80 desa, dan waktunya itu memang yang agak anu ya, karena mepet ya, harus diselesai dalam waktu 3 hari, gitu, dan sementara tahapan yang lain juga berjalan, terutama terhadap pemilih ini, jadi teman-teman PPK dan PPS ini memang tidak istirahat, yang harus tidak ada terus, gitu tahapannya. Dan kemudian untuk yang luar biasa, yang terkait dengan partai primanya, dan di Ngawi kebetulan termasuk yang memenuhi syarat dari 29 kabupaten kota sejawa timur yang lolos vermin-nya, verifikasi administrasinya termasuk di Ngawi, kita kemarin minggu sudah melakukan verifikasi faktual kepengurusan, dan kemudian tanggal 3 kemarin, verifikasi faktual 23 itu verifikasi faktual keanggotaan, dilakukan oleh teman-teman PPK juga, dan tadi malam sudah diserahkan hasilnya, ke KPU Ngawi, besok insya Allah akan diserahkan ke KPU Jatim. Besok berarti vervak untuk tingkat provinsi, ya rekap-rekap hasil vervak untuk tingkat provinsi, dari 20 yang mendaftar itu berapa calon JPD, 24 atau berapa itu. Bu, terakhir Bu, pesan untuk masyarakat MAMI, calon pemilih di pemilu 2024 nanti, agar semangat untuk datang ke TPS, dan agar suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak pertama kali, yang dikelar tahun depan. Injih Mantunun, kami sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Ngawi khususnya, tentunya mengharapkan masyarakat pemilih di Ngawi nanti, untuk berbondong-bondong datang ke TPS, pada tanggal 14 Februari 2024, jadi 14 Februari kalau kata orang hari kasih sayang, besok apa itu adalah hari kasih suara, adalah hari kasih suara, tapi jangan dijadikan sebagai hari kasih uang, cukup hari kasih suara. Hari kasih sayang, yang saatnya untuk memberikan suara, jangan kasih uang, terutama untuk para calonnya, itu nanti jadi politik uang. Kemudian juga kami minta support dan dukungan dari teman pemilih juga, agar selalu mengawal kami penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tahapan, agar pemilu di Ngawi ini nanti bisa berjalan dengan baik, dan betul-betul menjadi pesta untuk kita semua. Saya kira itu. Tribuners, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Prima Aikwina Sulis Tianti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi. Saya, Pujib Anwar, menanggungjawab di penjatim.com undur diri. Kita akan bertemu dengan wawancara eksklusif bersama penyelenggara pemilu di wilayah Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh di Jawa Timur lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton!